Pada pertemuan kali ini kita akan lanjutkan kemarin tentang persamaan nilai mutlak Tapi persamaan nilai mutlak yang akan kita bahas untuk pertemuan yang kedua tentang persamaan nilai mutlak Ini bentuknya sedikit saya naikkan level Nanti bentuknya tidak seperti kemarin yang sederhana Maka begini Untuk yang ini bentuknya nanti ada tambahan sedikit Tapi saya kira tidak ada masalah ya untuk persamaan nilai mutlak Untuk persamaan nilai mutlak yang akan saya bahas ini Ketika nanti bentuknya itu sudah sedikit agak gimana ya Bisa dikatakan nanti sedikit bikin Ada variasinya Contohnya begini Nilai mutlak ketika ada bentuk nilai mutlak 2x min 7 Ini sama dengan misal dia itu 15 Kemarin kita belajar bahwa ketika ada nilai mutlak x sama dengan Nah ini nilai mutlak x sama dengan c Maka penyelesaiannya bisa dua kemungkinan kan x sama dengan c atau min x sama dengan c Nah ini perlu digarisbawahi Perlu diingat-ingat kembali Iya kan Oke itu Kemudian dari sini nanti bisa kita lihat Cermati bahwa ini Maka penyelesaian nilai mutlak 2x min 7 Sama dengan 15 kan bisa kita tulis Minus 2x min 7 sama dengan 15 Atau Minus 2x min 7 sama dengan 15 Nih Yang sebelah sini kita tulis dulu Maka di sini kan 2x sama dengan Minus 7 Berarti kan 15 Plus 7 Sehingga bisa kita tulis 2x sama dengan 22 2x ini kan perkalian Jadinya x sama dengan perkalian Pindah ruas jadi pembagian 22 per 2 Sehingga x sama dengan 11 Seperti itu Kemudian Yang seperti di sebelah sini bagaimana Maka kita tulis lagi Min 2x Min kali min berarti plus 7 Sama dengan 15 Sehingga di sini Min 2x sama dengan 15 Minus 7 Sehingga min 2x sama dengan 8 Sehingga x ini min 2 adalah perkalian Jadinya adalah 8 Dibagi minus 2 Sehingga x sama dengan min 4 Ini merupakan Ini merupakan Untuk persamaan Nilai mutlak Yang agak bervariasi Ini harapan saya Kalian bisa Bisa apa namanya Bisa menyelesaikan masalah Tentang ini ya Pada kesempatan kali ini Tugasnya hanya ini saja Tentukan nilai x yang mungkin Untuk nilai mutlak Nilai mutlak Dari 4 X minus 8 Sama dengan 32 Silahkan Ini diselesaikan Dan dikumpulkan di e-learning Yang sudah Saya Apa namanya Upload Oke Terima kasih Semoga bermanfaat Terima kasih